Hai bismillahirrahmanirrahim bismillah kita berikan waktu sepeda persiapan nanti kasar jadi 5-10 menit kedepannya Ustaz bolehkan niat puasa Sunnah Senin Kamis disatukan dengan niat puasa syawal Masya Allah nggak mau rugi ya baik saya lakukan satu kaedahnya ada ulama yang membolehkan menyatukan ada yang membolehkan silahkan disatukan dalam satu bagian tapi juga ada yang memisahkan karena satu niat untuk satu amalan tapi ingat ketika anda berpindah pada amalan yang lebih tinggi maka amalan rendah itu akan ikut pahalanya misal amalan rendah ke yang lebih tinggi misal amalan rendah itu kalau setiap saat bisa dilakukan bisa Senin Kamis setiap Senin dengan Kamis begitu anda puasa Senin Kamis Anda mendapati puasa syawal misalnya ya berkaitan dengan puasa Senin yang anda niatkan syawalnya itu Senin ini otomatis dituliskan pahalanya karena kebiasaan anda sudah mengerjakan itu nah rumusnya pindahkan amalan yang rendah pindah ke yang tinggi begitu mengerjakan di yang tinggi di satu waktu yang bersamaan maka amalan yang biasanya yang rendah sudah dituliskan pahalanya jangankan yang ini anda puasa Senin Kamis bisa terus anda pindah ke puasa daun puasa daun ya jadi ketika anda puasa daun bisa Senin puasa Selasa tidak Rabu puasa Kamis anda biasa puasa Senin Kamis tak kami segera usaha puasa nggak usah puasa ingat puasa Senin Selasa tidak Rabu puasa Kamis tidak jangan kami ada puasa lagi karena daun itu puasa sehari puasa tidak sehari lagi tidak nah anda kalau sudah pindah Senin Kamis berpindah kepuasa Daud kebiasaan Senin Kamisnya itu sudah terkafar di puasa Daudnya di walaupun puasa Kamis yang anda tidak puasa nah anda sudah dihitung berpuasa karena kebiasaan anda sebelumnya hadisnya yang tadi di Al-Bukhari iza marid al-amdu'a al-safari kutibalah umat namakan alimu kimal sa'iyah di anda nggak usah menyatukan dua niat bersamaan kalau ibu sudah terbiasa puasa Sunnah Senin Kamis kemudian puasa sawal di hari itu itu puasanya diberikan seketika yang paling hebat Anda biasa puasa ayam mulbit puasa-puasa Senin Kamis tiba-tiba puasa sawalnya anda kerjakan di hari itu hari Senin pada hari itu ada puasa biasa anda Senin ada ayam mulbitnya kemudian anda puasa sawalnya itu tiga puasa pahala dituliskan seketika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati